Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel Pocok Asuransi Mari mojok ngobrolin asuransi Kali ini saya ingin mencoba untuk menganalisa sebuah kasus penolakan klaim sepeda motor ya teman-teman Jadi ini ada sebuah kejadian kehilangan sepeda motor Di mana posisinya pada saat motor itu hilang dinyatakan berada di dekat sebuah tanda larangan parkir Kasus ini saya dengarkan dan saya lihat di halaman Facebooknya dari Cak Soleh Yang selama ini memang beliau sering mengupload kasus-kasus yang menimpa masyarakat Terutama yang tinggal di Jawa Timur khususnya di Surabaya atau Sidoarjo Jadi kita akan coba simak terlebih dahulu kasus yang diterima oleh Cak Soleh dari salah satu warga di sana ya teman-teman Hari ini kita bicara maling motor alias kemalingan motor Honda Scoopy Tahun 2021 kredit mau lunas Dia punya Honda Scoopy Kebetulan ditaruh sepeda motor ini karena kerja di depan lemak Memang di samping jalan Sekitar jam 8 pagi Tiba-tiba hilang Malingnya gak pake pesen gak pake ngomong tiba-tiba dicuri Nah karena sepeda motor ini ikut asuransi Masih kredit Mengajukanlah klaim Ya melalui leasingnya Tapi ternyata Pengajuan klaim ditolak Alasannya Parkir motornya Melanggar rambu lalu lintas Padahal menurut sampean Kalau diukur sekitar 20 meter dari rambu itu Nah bagi saya begini Orang kehilangan motor itu Tidak ada kaitannya dengan rambu lalu lintas Orang kehilangan motor itu Tidak ada dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik Berbeda Bahasa Surabaya Ini digeledak Ketiduran motor hilang Asuransi tidak mau menanggung Alasannya Kecerobohan Loh ngantuk kok kecerobohan Orang ngantuk itu gak bisa dipaksa Ditahan-tahan ya tetap ngantuk Sama dengan ini Orang kerja sepeda motor ditaruh Jangan rambu lintas yang Dijadikan alasan Ketika klaim itu Harus ditolak Seperti biasa teman-teman No viral No justice No viral No justice Bantu memvirakan konten ini Supaya ini menjadi Desakan Kepada pihak asuransi Wajib Mencairkan Milik Motor Scoopy dari Bapak Rudy ini Supaya Ini kan kakinya sampean ya Dipakai kerja Dipakai kemana-mana Nespeda ini hilang Nang dintil apa Melaku Ngocek 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 Ntentai duit tambahkan gitu Yang kedua Semoga konten ini viral Supaya kita sadar Ikut asuransi itu Bukan sesuatu yang menyenangkan Kadang-kadang asuransi itu Enak di depan Giliran hilang Giliran di belakang Susah untuk bisa mendapatkan Pencairan Baik Jadi sebelum Saya mengomentari Kasus tersebut Bahwa Secara umum Terkait dengan Aturan hukum Lalu lintas Yang berlaku Di Indonesia Itu ada Dua Yang pertama adalah Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Dan angkutan jalan Kemudian Yang kedua adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang rambu lalu lintas Dimana peraturan ini Menyempurnakan Peraturan sebelumnya Yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 Jadi Apa itu definisi Rambu lalu lintas Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Rambu lalu lintas Adalah Bagian perlengkapan jalan Berupa Lambang Huruf Angka Kalimat Dan atau Perpaduan Yang berfungsi Sebagai peringatan Larangan Perintah Atau Petunjuk bagi Pengguna jalan Sehingga dalam hal ini Berdasarkan Pasal 1 Yang kemudian Disebutkan kembali Di pasal 3 PMN Hub Nomor 13 Tahun 2014 Rambu lalu lintas Itu Pada dasarnya Dapat dibagi Menjadi Empat jenis Yang pertama adalah Rambu Peringatan Kemudian Yang kedua adalah Rambu Larangan Yang ketiga Rambu Perintah Dan yang keempat Rambu Petunjuk Kemudian di pasal 11 Ayat 2 nya Dijelaskan Tentang Rambu Larangan Itu terdiri dari Beberapa jenis Juga ya Ada Larangan Berjalan Terus Kemudian ada Larangan Masuk Larangan Partir Dan berhenti Larangan Pergerakan Lalu lintas Tertentu Larangan Menyembunyikan Isyarat Suara Larangan Dengan Kata-kata Kemudian Ada Batas Akhir Larangan Dalam hal ini Kita akan Mencoba Untuk Melihat Apa yang dimaksud Sebagai Larangan Partir Dan berhenti Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Disebutkan Bahwa Berhenti Adalah Keadaan Kendaraan Tidak Bergerak Untuk Sementara Dan Tidak Ditinggalkan Pengemudinya Hal ini Untuk Membedakan Dengan Definisi Parkir Dimana Parkir Adalah Keadaan Kendaraan Berhenti Atau Tidak Bergerak Untuk Beberapa Saat Dan Ditinggalkan Pengemudinya Nah Kemudian Tentang Tata Cara Penyajian Rambu Tersebut Dapat Kita Lihat Di Tabel 3 Perimen Huk Nomor 13 Tahun 2014 Jadi Di Poin 3 Ada Rambu Larangan Parkir Dan Berhenti Larangan Berhenti Itu Digambarkan Sebagai Huruf S Yang Dicoret Dan Larangan Parkir Dengan Huruf P Yang Dicoret Juga Nah Bagaimana Dengan Sanksi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Di Halaman Facebook Divisi Humas Polri Disebutkan Bahwa Apabila Terjadi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Maka Sesuai Dengan Bunyi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Yaitu Di pasal 287 Dinyatakan Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Yang Melanggar Aturan Perintah Atau Larangan Yang Dinyatakan Dengan Rambu Lalu Lintas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat 4 A Atau Marka Jalan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat 4 B Dipidana Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 2 Bulan Atau Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah Nah Hal ini Sejalan Dengan Konsep Yang Berlaku Di Dalam Wording Polis Asuransi Karena Salah Satu Prinsip Dasar Asuransi Itu Adalah Tidak Boleh Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Terlaku Sehingga Di dalam Wording PSAKPI Atau Polis Standar Asuransi Kendaraan Permotor Indonesia Bab 2 Pengecualian Pasal 3 Ayat 4 Bukur 45 Disana Disebutkan Pertanggungan Ini Tidak Menjamin Kerugian Kerusakan Dan Atau Biaya Atas Kendaraan Permotor Dan Atau Tanggung jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Jika Memasuki Atau Melewati Jalan Tertutup Terlarang Tidak Diperuntukkan Untuk Kendaraan Permotor Atau Melanggar Rambu-rambu Lalu lintas Nah Inilah Yang Kemudian Menjadi Dasar Bagi Perusahaan Asuransi Untuk Melakukan Penolakan Pada Saat Diketahui Adanya Pelanggaran Rambu Lalu lintas Di saat Kendaraan Permotor Atau Sepeda Motor Itu Mengalami Sebuah Kecelakaan Atau Kehilangan Artinya Meskipun Di sini Itu Tidak Selalu Dapat Dibuktikan Adanya Hubungan Kausalitas Atau Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Atau Kerusakan Yang Dialami Oleh Kendaraan Permotor Atau Sepeda Motor Tersebut Dengan Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Namun Karena Di dalam Warding Polis Asuransi Memang Sudah Dinyatakan Demikian Artinya Kejadian Apapun Kalau Ternyata Pada Saat Itu Terjadi Adanya Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Maka Polis Asuransi Tidak Akan Bisa Berjalan Dalam Hal Ini Namun Kita Perlu Mengetahui Terlebih Dahulu Terkait Dengan Posisi Dari Sepeda Motor Tersebut Di dalam Kasus Itu Karena Memang Dinyatakan Adanya Pelanggaran Lampu Lalu Lintas Ketika Sedang Pat Gear Maka Perlu Diketahui Sebenarnya Berapa Jarak Yang Dinyatakan Bahwa Posisi Gendaraan Atau Sepeda Motor Itu Berada Atau Dinyatakan Melanggar Lampu Lalu Lintas Nah Di dalam Pasal 42 Ayat 3 Permen Hope Nomor 13 Tahun 2014 Dinyatakan Bahwa Rambu Larangan Parkir Dan Berhenti Sebagaimana Dimaksud Di dalam Pasal 11 Ayat 2 Huruf C Jarak Pemberlakuan Rambu Larangan Itu Adalah 30 Meter Dari Titik Pemasangan Rambu Searah Lalu Lintas Atau Sesuai Dengan Yang Dinyatakan Dalam Papan Tambahan Nah Disini Ada Sebuah Foto Yang Saya Coba Sertakan Disini Disitu Ada Sebuah Jalan Raya Sebelah Kiri Itu Berarti Satu Arah Dari Arah Kita Menuju Menjauh Kemudian Ada Disitu Rambu Lalu Lintas Tanda Dilarang Parkir Yang Di Sebelah Kiri Sehingga Dalam hal Ini Yang Tercover Di Dalam Pelanggaran Tersebut Adalah Apabila Kendaraan Permotor Atau Sepeda Motor Tersebut Diparkir Pada Rentang Jarak 30 30 Meter Dari Tanda Larangan Parkir Tersebut Searah Dengan Arah Lalu Lintas Nah Sehingga Di dalam hal Ini Kalau kita Melihat Foto Yang ada Apabila Ada sepenuh motor Diparkir Dalam Jarak Kurang Dari 30 Meter Dari Titik Rambu Dilarang Parkir Searah Lalu Lintas Maka Dinyatakan Bahwa Si pemilik Atau Pengemudi Sepeda Motor Tersebut Telah Melakukan Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Nah Bagaimana Kondisi Ketika Sepeda Motor Itu Diparkir Sebelum Adanya Atau Sebelum Melewati Dari Tanda Larangan Parkir Itu Berada Ya Dalam Foto Ini Kan Kita Bisa Melihat Bahwa Sepeda Motor Tersebut Diparkir Sebelum Titik Rambu Dilarang Parkir Searah Lalu Lintas Nah Dalam Hal Ini Maka Tidak Terjadi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Tersebut Nah Dengan Demikian Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Meskipun Di dalam Wording Polis Asuransi Kenderaan Bermotor Disebutkan Pengacualian Tentang Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Nah Terutama Disini Karena Kasusnya Adalah Dilarang Parkir Atau Berhenti Maka Perlu Kemudian Diperjelas Kembali Ya Dengan Melakukan Survei Yang Memang Valid Dimana Disitu Diketahui Posisi Kenderaan Bermotor Tersebut Yang Sebenarnya Pada saat Kejadian Sehingga Akan Dapat Disimpulkan Apakah Terjadi Pelanggaran Terhadap Protorong Hukum Yang berlaku Di Indonesia Atau Tidak Demikian Teman 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 Yang Dapat Saya Sampaikan Terkait Dengan Polis Asuransi Kenderaan Rekor Motor Utamanya Di dalam Menganalisa Tentang Penolakan Klaim Kehilangan Sepeda Motor Pada saat Dinyatakan Terjadi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.